Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan puasannya selalu lancar Saya dan Abiku Reis akan menemani teman-teman Dan hari ini kita akan belajar Makna dari surat Al-Falak Sepanjang Ramadan ini teman-teman mungkin sudah tahu Kita selalu belajar tentang makna Surat-surat pendek yang biasa kita Bacakan pada saat sholat kita Dan hari ini kita belajar surat pendek Al-Falak Secara umum dulu Abiku Tema utama Al-Falak Tema utama Al-Falak adalah pengajaran Agar menyadari bahwa Hidup kita ini Tidak luput dari bahaya Aneka bahaya, aneka keburukan Maka Al-Falak ini turun Mengajarkan bagaimana Caranya kita Berlindung Dari keburukan-keburukan itu Dan memang beda dengan anas yang spesifik dari bisikan setan, jin, manusia Kalau ini keburukan yang mana Abiku Al-Falak? Ini keburukan yang datang dari luar Kalau anas Kalau anas keburukan yang di dalam Al-Falak dianggap lebih dulu Itu menurut riwayat Namun yang jelas Nabi selalu membacanya Untuk memohon perlindungan Membaca kedua surah ini Bergandengan jadi Bergandengan Setiap memohon itu Jadi amalan yang dilakukan Nabi Amalan yang dilakukan Nabi Menarik nam Bahwa anas itu Nama Tuhan Sifatnya disebut tiga kali Maksudnya Abiku? Kul a'udhu Rabbin Nas Malikin Nas Tuhan lagi Ilahin Nas Tuhan lagi Kalau disini cuma satu Kul a'udhu Rabbin Falak Tidak ada lagi Kenapa itu? Kenapa Abiku? Bahaya yang datang dari dalam diri Anda Jauh lebih besar daripada bahaya yang datang dari luar Karenanya anas sampai nama Allah tiga kali Tiga kali Lebih bahaya godaan dari dalam Lebih bahaya di dalam Karena dia bersama Anda Kalau dari luar Anda bisa menghindar Anda bisa menjauh dari dia Orang itu iri hati pada saya Saya menghindari dia Tapi kalau ini di dalam Saya tidak bisa menghindar Dia melekat pada diri saya Karena dia perlu nama Allah tiga kali Tiga kali untuk itu Falak Falak itu apa? Falak itu pada mulanya berarti membelah Ada yang banyak maknanya Tapi kita ambil yang paling muda Yang paling populer Falak itu membelah kegelapan malam Dengan lahirnya fajar Siapa yang melahirkan fajar itu? Tuhan Keburukan itu adalah kegelapan Tuhan Bisa menghindarkan keburukan itu dengan menampakkan fajar Dengan membelah Dengan membelah Dengan membelahnya Membelah kegelapan Membelah kegelapan Sehingga muncul terang Saya bermohon kepada Tuhan yang kuasa membelah kegelapan Saya bermohon kepada Tuhan yang kuasa menyingkirkan segala kegelapan yang datang dari luar yang menghadap saya Ya Dengan datangnya kemudahan Yang datangnya Baru dari apa diteralkan Dari kejahatan apa yang diciptakannya Kita tidak berkata dari kejahatan yang datang dari Tuhan Kejahatan dari apa yang diciptakannya Bukan artinya Allah menciptakan kejahatan Memang Allah Tapi jangan berkata bahwa Allah yang menciptakan Kenapa? Ayat Al-Quran itu Kita lihat ya Misharri mahalaq Dari kejahatan apa yang diciptakannya Dari kejahatan makhluknya Apa yang diciptakannya itu makhluk Saya tidak berkata dari kejahatan Tuhan Tapi kejahatan apa yang bersumber dari yang dia ciptakan Oke Allah menciptakan makhluk dari makhluknya itulah muncul kejahatan Bukan langsung dari Allah Sekarang kita bisa bertanya Kenapa Tuhan menciptakan kejahatan? Kita tidak bisa tahu kebaikan Kecuali kalau ada kejahatan Dan Tuhan Kejahatan yang anda duga kejahatan sebenarnya belum tentu kejahatan Ya abis selalu bilang siapa tahu yang anda anggap buruk itu baik untuk anda Abis selalu bilang gitu Jadi selalu bersangka baik pada Tuhan Nah tapi kita bermohon terlindungi dari itu Misarri mahalat Misarri mahalat Misarri mahalat Dan dari kegelapan apapun Ketika dia muncul Nanti kemudian di akhir ayat itu Dia sebut kegelapan tertentu Yaitu iri hati Saya bermohon perlindungan dari kejahatan makhluk ciptaannya Kenapa sampai iri hati disebut spesifik dalam surah ini abis itu bahaya sekali ya iri hati? Bahaya sekali iri hati Itu ada bahasan-bahasan di kalangan ulama yang mempertanyakan kenapa iri hati ini berbahaya Ada uraian dari para ulama yang berkata yang pertama begini Iri hati yang dimohonkan perlindungan ini Insya'ilah hasad Sewaktu yang bersangkutan iri pada saya Karena waktu yang bersangkutan iri pada saya Dia bisa mengambil langkah-langkah untuk menjermuskan saya Tapi kalau masih dalam hatinya Saya belum Saya belum kena Jadi ini iri hati yang sudah termanifestasi dalam bentuk tindakan Dalam bentuk tindakan, dalam bentuk ucapaan Dan iri hati itu Hati itu Bisa mempunyai peranan Yang menjermuskan Iri hati itu dengki sama kan? Dengki Iri hati itu adalah keinginan Untuk hilangnya nikmat pada seseorang Baik keinginan hilangnya itu Beradi pada dirinya maupun tidak Jadi si A itu cantik Iri hati, kok dia cantik bener ya Mudah-mudahan jadi buruk Si A itu kaya Orang yang iri hati itu Protes sama Tuhan Kenapa dikasih saya tidak? Iri hati itu lahir dari keangkuhan Saya kok tidak dapat Saya kan mestinya dapat Saya kan lebih hebat dari dia Angkuhu Ada yang lebih buruk lagi Watak Ada orang wataknya iri hati Walaupun orang itu tidak punya kebaikan Tapi dia lihat dia kok senang hidupnya Dia kok miskin tapi kok selamanya ketertawa Iri Iri dia, kenapa begitu? Padahal tidak ada apa-apa dia Begitu berbahayanya sampai spesifik disebutkan Allah di surat Alhamdulillah Ada tulisan dari sekian banyak ulama menyangkut sekian banyak dari gejala-gejala kejiwaan yang belum bisa ditafsirkan secara ilmiah Sebagai contoh telepati Tidak bisa, belum bisa ditafsirkan Hasud begitu Kita belum bisa menafsirkan bagaimana hasud itu bisa mencelakakan kita Ada yang dinamai Ain Ain itu pandangan mata Kita pernah bahas di syihab Kita pernah bahas di syihab Cari episode ya teman-teman Bagaimana itu bisa membahayakan seseorang Pandangan mata itu Nah hasud begitu Jadi sangat buruk hasud itu Nabi bersabda Iri hati itu menghapus Ganjaran kebaikan Sebagaimana api membakar Kayu bakar Habis Nah kita mohon Ini yang dari luar Tapi ingat Bukan hanya hasud Segala yang buruk yang datang dari luar Kita mohon perlindungan Allah Nah itu terus ada ungkapan Nabi pernah katakan Kalau ada sesuatu yang harus menimpa kita Dan itu kita anggap sesuatu yang tidak menyenangkan Maka tidak usah berdoa Ya Allah hindarkan saya dari ini Itu ada doa Ya Allah saya tidak memohon Engkau batalkan Ketetapanmu Yang kumohonkan Adalah agar dia menimpa saya dengan lemah lembut Jadi kalau harus jatuh Biarlah jatuh Ditimpukan jerami Jadi sekali lagi Pengajaran Menyadarkan Menyadarkan kita Bahwa Ada bahaya Ada hal-hal negatif Dalam kehidupan dunia ini Tetapi Tidak semua yang negatif itu Memang Pasti Persikap negatif Tapi kita memohon kepada Allah Agar dilindungi Dari segala kejahatan Dan secara khusus Kejahatan Dampak buruk Daripada Dilihat Alfa Terima kasih ya Biku Terima kasih Sudah menyaksikan teman-teman Insyaallah bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Terima kasih